Hewan pengerat adalah salah satu ordo dari binatang menyusui atau dalam bahasa latin disebut Rodentia. Ada sekitar 2.000-3.000 spesies binatang pengerat yang tersebar di semua benua kecuali Antartika. Dan hari ini kita akan belajar tentang hewan pengerat yang bisa dipelihara di rumah bersama Irvandi Savona. Kita udah kirimnya deh kemarin loh mas. Yaudah deh, di cek dulu, di cek dulu. Eh mas, maaf mas. Lagi ngapain ya? Eh kerja di sini. Maaf, abis saya tadi kosong yaudah saya cek aja, kalau nggak ada apa aja. Assalamualaikum guys, hai sahabat savana. Ini Irvan Hakimah hari di sini lagi setiap jam 11. Ditunggu dan dinanti. Savana Sabar bersama Irvan. ini nama siapa? Dadang oh Kang Dadang, kalau saya bilang plusap, plusap ya. Amota, amota, amota. Guys, kita dimanjutin, ini disini banyak saya kata yang minta, kok gak bahas kelinci, kelinci dan kelinci, gue jalan-jalan nyari tempat kelinci, betul disini ada kelinci? Iya ada, disini ada berapa jenis kelinci? Kebetulan disini lagi ada dua jenis, lagi ada dua jenis, kita bahas satu demi satu ya? Boleh, boleh Cara ngambil kelinci itu, kalau yang orang-orang pada umumnya dulu katanya ngambilnya kupingnya ditarik, betul ya? Nah itu salah, harusnya dia harus dari bawah, kita pegangnya juga harus benar Nah, tunjukkan, 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 seperti ini, jadi bawahnya di sanggah, kemudian atasnya di peluk gitu ya, di pegangnya di peluk ya? Iya, sama ditempelin ke badan, biar dia gak loncat Oh, boleh gue coba gak? Boleh Ini kayak gini guys, jadi kalau udah zaman dulu gini nih, ngambil kelinci itu gini nih, kenapa gak boleh? Karena di situ itu banyak sarap-sarap sekali ya, dan sangat halus sekali, itu bisa merusak kesehatan kelinci-nya Katanya kelinci itu gampang banget seterusnya, kenapa banyak tambihan katu kayak gitu? Itu beda, beda katusnya Sebenarnya seterusnya gimana sih, kalau kelinci stres itu kayak gimana? Jadi biasanya kalau kelinci stres itu dia kurang nafsu makan, dia diem di pojokan, kurang lincah sih Oh, itu salah satu tanda kelinci stres Jenisnya apa ini? Ini jenis Holland Loop Holland Loop, berarti dari Holland? Iya, dari Belanda Dari Belanda, oke, dari Belanda Holland Loop itu ciri-cirinya adalah? Kita bisa lihat dari telinganya, kupingnya, dia kebanyakan turun, pasti turun kalau Holland Loop Kenapa? Soalnya emang dari jennya kayak gitu Ini yang dewasa Ini yang anak? Yang masih anak-anak Ini yang disatiin gak apa-apa Tuh, kalau yang dewasa itu beneran udah turun banget Udah turun banget, kalau yang masih anak-anak, masih agak di posisi di atas, belum lapai gitu ya Berapa tahun itu yang ini? Ini satu tahun lebih Bisa sampai berapa tahun aja kalau kelinci itu? Kalau kita bisa urus 7-10 Oh iya? Iya Ini di Belandanya itu, biasanya di padang rumput atau gimana dulunya? Kebanyakan sih di padang rumput Dan dia itu menggali ya? Iya Menggali sampai dalam banget Jadi dia kalau beranak biasanya di dalam tanah, dia gali-gali dulu buat-buat beranak Sekali beranak berapa? Sekali beranak enggak tentu sih, kadang ada 4, 5, atau 6 Sesat atau 6? Wuuuuh, pertama kali lihat aja emang gemesin banget ya kelinci di sini Tapi sebenarnya kelinci Holland Lop ini termasuk dalam jenis kerdil karena beratnya enggak sampai 2 kg Tapi dengan ukuran sekecil itu, Holland Lop mampu memius pecinta kelinci dengan tubuhnya yang imut dan karakternya yang enerjik serta ramah Makanya mereka cukup mudah dilatih karena sifat keingin tahuan si Holland Lop yang begitu besar Kalian berdua tahu lagu Gang Kelinci enggak? Tau enggak? Enggak tuh Kayak merah Oh gue tahu Lagi lama sih Gimana coba Jakarta, kotaku indah dan megah Disitulah aku dilahirkan Ayo nyanyi Rumahku di salah satu gang Ayo nyanyi Namanya Gang Kelinci Hal yang berat Hal berat Hal berat Hal berat Hal berat Sejumlah 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 Oke Ini polan lo Iya Makanannya apa? Makanannya kalau di sini dia dikasih yang kering Pelet sama hei Oh hei Oh hei 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 rumput Jadi banyak yang ngomong katanya kelinci itu kan kencingnya bau banget Iya Nah itu bisa diminimalisir dengan makanannya ya? Iya Jadi kalau di sini kan biar nggak terlalu pesing atau bau Kita kasih yang kering Soalnya kalau kasih sayur apalagi kangkung Kalau kangkung dia bakal lebih basah Kupnya sama lebih bau Makanan apa yang nggak boleh dia makan? Bukan rusak bau ya Tapi takutnya pencanannya rusak apa? Lebih ke kangkung sih jangan Kalau sayur hijau yang lainnya boleh Oh gitu Katanya kok bisa bikin kebun benar sih? Iya Iya kan? Jadi dihindarkan ya? Hei itu kayak gimana coba hei Hei itu Ini Ini nggak mas? Jadi ini tuh rumput kering Biasanya itu ada harum-harumnya juga ya? Iya Purely rumput kering atau Ada bahan apa-apa lagi sih? Itu rumput kering semua Hmm Dikan lagi gini aja gitu? Iya Dimakan ya sama dia? Ini dan juga ada pelet Ada pelet Peletnya tuh khusus kelinci? Iya Dan kayak gimana sih pelet kelinci tuh? Pelet kelinci tuh bentuknya biasanya seperti ini nih Tuh Oke ini baru satu jenis kita akan lihat jenis lainnya kelinci Karena selain ada Hollandlob ada apa lagi? Netherlandlob Hah? Netherlandlob Netherlandlob Berarti ini dari Belanda Sementara itu dari? Dari Belanda juga Hehehe Gemesin banget kan kelinci Hollandlob ini? Jangan kemana-mana dulu ya sobat Masih ada kelinci jenis lain yang gak kalah imut nih Jadi tetap di Savana Awaaa Savana Awaaa